Hai guys, welcome back to my youtube channel So, now I'm going to review Kenwood processor Jadi gue sekarang udah di rumah guys Dan gue mau Info, nge-review Unboxing, apalah itu yang kalian sebut ya Kenwood Multipro Compact Food Processor So, aduh kok ini light banget ya Harusnya gue menyettingnya Tidak terlalu light Apis itu, sorry So guys, sekarang kita mulai Oh iya Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya Jangan sakit-sakit ya Amin Terus, udah lama banget nih gak nge-vlog begini Ada kali Udah, 3 minggu Ya Dan kemarin gue sempet upload video Tapi itu video sewaktu gue ada di Indonesia Di Taman Safari Jadi kalian yang belum nonton, please nonton Dan kalian yang belum like, please like Juga yang belum subscribe, please subscribe Karena subscribe itu gratis guys Gratis, tis, 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 tis Mau ditungguin gak? 5 detik Gila, marah banget ya Yaudah Kalau kalian mau subscribe, subscribe Kalau gak, enggak Mau like ya, like Gak, enggak Nonton juga gak apa-apa Yaudah gitu aja guys Oke, sekarang kita cekirot Kita mulai unboxingnya Ini dia guys Ini dia guys Udah liat kan Tuh guys Gede kan Lumayan ya Nah Ini Kenwood Jadi dia ada blendernya juga Tuh Terus Dia ada juga yang buat ngegiling daging Tuh ya guys Dan kalian tau gak kenapa aku beli ini? Karena Aku kan Disini kan gak ada yang jual bakso Jadi Aku kan suka bakso Jadi Karena aku suka bakso Jadi 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 gubrak Makanya Aku kepengen beli food processor Supaya Ini keterangan ya Kayaknya ya Makanya karena aku suka bikin bakso Jadi Aku beli ini Food processor Supaya Bisa ngegiling bakso Bikin bakso Gampang Terus Katanya juga ini bisa bikin donat Adonan donat Maksudnya Bukan bikin langsung donat Bikin adonan donatnya Atau mau bikin roti Juga bisa pake ini Gitu So Kita buka yuk I'm so excited Really really Karena Udah pengen banget punya ini dari lama Tapi masih mikir Udah lah Punya tangan kan Bikin aja pake tangan Tapi kan udah terlalu capek Keseringan bikin bakso Keseringan bikin kue gitu Gak ada Gak ada Adonan mixernya Karena ini juga ada mixernya Ada processornya juga Buat giling daging Ada blendernya juga guys Ada juga buat motong-motong Kalau kalian bikin bakwan Atau motong-motong wortel Timun Atau yang kentang Atau macem-macem Kalian bisa Gitu Simak terus ya guys Jangan di skip Oke Oh ya guys Harganya kalian mau tau gak Ini harganya 92 pound Merknya Kenwood 92 pound Nanti aku tulis disini ya Berapa rupiahnya Kita Jadi kalian juga bisa Lihat instruksinya Dan cara pasangnya juga ada disini Tergakasya selamat menikmati 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 dengan catatan selamat menikmati 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 selamat menikmati